Semoga kalian suka. Saat yang tepat, Chin Dong Ming tiba-tiba mengambil tindakan. Dia adalah orang yang cerdas. Meski Xiao yang tidak berbicara, jika mereka hanya melihat Mogi dibunuh di sini, itu sama saja seperti merendahkan harga diri mereka. Chin Dong Ming memegang pedang panjang. Kekuatan abadi melonjak dan memblokir serangan Yang Hou Suan dengan satu serangan pedang. Setelah serangannya digagalkan, kekuatan hisap terpancar. Kemudian Yang Hou Suan mengambil kembali trisulanya. Matanya menyapu kelompok Xiaoyan. Dia segera menyadari bahwa ada tiga keabadan kaisar langkah enam di sini. Jika pertarungan benar-benar terjadi, tidak ada yang tahu siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Kawan, apa maksudnya ini? Apakah kamu ingin bermusuhan dengan klan Yang Hou Suan kami? Ucap Yang Hou Suan, mengurutin keningnya. Tidak. Ucap Xiaoyan, suaranya yang acu-ta-acu datang dari kejauhan. Lalu kenapa kamu melindungi Mogi bajingan ini? Apakah kamu mengenalinya? Ucap Yang Hou Suan. Kami tidak mengenal orang ini. Ucap Xiaoyan. Bagus. Jika kamu tidak mengenalinya, kalau begitu berikan saja dia pada kami untuk diselesaikan. Lagipula setiap orang di sini memiliki misinya masing-masing. Yang terbaik adalah tidak menyenggol urusan orang lain. Ucap Yang Hou Suan. Jelas dia merasa bahwa pihak lain tidak akan ceroboh untuk menyinggungnya. Meskipun pihak lain memiliki tiga keabadian Kaisar, dengan latar belakangnya sebagai orang dari klan Yang Hua, dan sebagai seorang yang mewarisi teknik bertarung di tingkat kuno dari klan tersebut, dia yakin tidak akan kalah jika kedua belah pihak bertarung. Yang Hou Suan satu-satunya yang terkuat di sini. Kekuatannya sudah menjadi keabadian Kaisar langkah ke-enam. Sementara empat orang di belakangnya hanya sedikit lebih lemah darinya. Jika tidak ada urusan lain, ku harap kalian bisa pergi sekarang dan melanjutkan jalanmu sendiri. Ucap Yang Hou Suan sedikit mengerjit ketika menyadari bahwa kelompok Xiaoyan masih berdiri diam. Meski aku tidak mengenalinya, tapi kami juga menginginkan nyawa orang ini. Ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Mendengar ini wajah Yang Hou Suan langsung menjadi gelap. Hmm, apakah kamu bermaksud mempermainkanku? Semua orang yang masuk ke dunia ini pada dasarnya hanya untuk mencari keberuntungan. Nyawa orang ini tidak ada artinya. Aku menasihatimu untuk berhenti menggangguku. Kamu bukan orang yang mudah dipusingkan. Ucap Yang Hou Suan Aku menginginkan nyawa orang ini. Ucap Xiaoyan masih mengatakan kalimat yang sama. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali oleh kemarahan Yang Hou Suan. Tuan, selama Mogi terbunuh, bukankah tidak penting siapa yang melakukannya? Maksudku adalah mengapa tidak membiarkan saja untuk membunuhnya? Toh pada akhirnya tujuan kita terselesaikan. Ucap seorang bawahan di belakang Yang Hou Suan. Mendengar ini Yang Hou Suan sedikit menyipit. Namun memang benar seperti yang dikatakan orang itu. Selama Mogi mati, maka tidak masalah apakah dia yang membunuhnya atau siapapun itu. Baik, karena kamu bersikeras ingin membunuhnya, maka lakukan sekarang di depan mata kami. Lagipulah hal itu lebih baik daripada mengotori tanganku sendiri. Ucap Yang Hou Suan berkata dengan dingin. Jelas dalam kata-katanya memiliki arti tertentu untuk memerintahkan. Namun tepat setelah dia selesai berbicara, ledakan pelan tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya pupil mata Yang Hou Suan tiba-tiba menyusut. Dia hampir tidak bisa bereaksi ketika sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebuah pukulan diayunkan kemudian menghantam dadanya dengan keras. Bang! Sosok Yang Hou Suan langsung meleset ke belakang. Darah yang muncrat dari mulutnya berubah menjadi garis darah di depannya. Beberapa orang di belakangnya segera menangkap tubuhnya yang kehilangan pusat gravitasi. Yang Hou Suan yang telah menstabilkan tubuhnya tiba-tiba melihat ke arah di mana dia diserang. Dia melihat sesosok berjubah hitam berdiri di sana. Seles bahwa Xiaoyan lah yang mengambil tindakan. Jika kamu berbicara seperti ini lagi, aku tidak keberatan mengambil nyawamu juga. Ucap Xiaoyan. Yang Hou Suan tidak menyangka bahwa kecepatan Xiaoyan begitu luar biasa. Bahkan orang kuadirana keabadian kaisar pun tidak memiliki kecepatan seperti itu. Kecepatan melintasi ruang ini mencapai efek yang hampir seperti teleportasi. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Jika itu teleportasi, seharusnya membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Dan sebelum teleportasi datang, dia pasti dapat merasakan fluktuasi yang datang dari ruang berikutnya. Namun Yang Hou Suan bahkan tidak bisa merasakan aura Xiaoyan ketika dia muncul di depannya. Lalu jika ini bukan teleportasi, kecepatan menakutkan macam apa yang sudah dilatih pria di depannya. Mata Yang Hou Suan memerah. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dadanya yang cekung perlahan naik. Pukulan ini membuatnya merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan sebenarnya berada jauh di atasnya. Yang Hou Suan mengatupkan giginya. Dia melihat ke arah Xiaoyan sebelum berkata, Ayo pergi, aku akan menyerahkan orang ini kepada Yang Mulia. Ucap Yang Hou Suan, nadanya menjadi lembut. Dia melambaikan tangan sebagai isyarat kepada empat orang di sampingnya. Segera lima sosok itu lari menuju kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, Jin Dong Ming segera bangkit dengan kasar dan mengejar ke arah lima orang itu. Ling Bao juga bereaksi kemudian sosoknya berubah menjadi pelangi panjang, menyusul dari belakang. Apa yang akan kamu lakukan? Orang itu sudah diberikan kepadamu. Mengapa kalian masih mengejarku? Ucap Yang Hou Suan, berteriak marah ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menjawab. Dia juga tidak menghentikan Jin Dong Ming dan Ling Bao. Jin Dong Ming dan Ling Bao sama-sama menganggungkan kepalanya sebagai isyarat. Keduanya siap melakukan serangan gabungan. Namun tepat ketika keduanya baru saja akan mengambil tindakan, Yang Hou Suan tiba-tiba mengeluarkan mantra biru di tangannya. Dengan ledakan keras, mantra itu berubah menjadi kabut biru dan lima sosok di dalamnya segera menyebar ke segala arah. Ketika Jin Dong Ming dan Ling Bao melihat ini, mereka segera mengejar. Setelah beberapa saat, Jin Dong Ming dan Ling Bao kembali dengan tangan kosong. Mereka berhasil melarikan diri. Ucap Jin Dong Ming, Tidak masalah, yang kita butuhkan adalah orang ini. Ucap Xiaoyan. Saat itulah mereka melihat ke arah Mogi yang terluka parah. Mogi yang dari tadi duduk bersila, kini berangsur-angsur memulihkan cederanya. Lubang berdarah di perutnya sudah hampir sembuh. Dan tangan kirinya juga terbentuk kembali. Saudaraku, terima kasih atas bantuanmu. Ucap Mogi, menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepala. Meskipun Xiaoyan tidak mengatakan apapun, namun Mogi tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika dia tidak mempunyai sesuatu yang berguna untuk dikatakan, maka hidupnya tidak akan terselamatkan. Anda pasti baru saja tiba di dunia luas ini. Meskipun aku tidak berani mengatakan mengetahui semuanya, tetapi hampir semua yang ada di dunia besar ini aku mengetahuinya. Aku tahu lokasi lima istana bumi. Aku juga tahu di mana yang terlemah dan yang terkuat. Tidak jauh dari lokasi kita saat ini adalah master istana Zi. Aku sudah terjebak di sini selama seratus tahun. Itulah kenapa aku memahami banyak hal tentang segala sesuatu di sini. Ucap Mogi, berkata dengan pahit. Seratus tahun, ucap Xiaoyan. Ya, seratus tahun. Ucap Mogi sambil mengeluarkan token kuno dan hanya ada satu segel emas di atasnya. Sudah sangat lama aku terjebak di sini, namun aku hanya berhasil mendapatkan satu segel emas. Tidak ada cara bagiku untuk pergi dari sini. Tetapi dengan kekuatan yang mulia, mungkin kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan tiga segel emas. Hanya dengan tiga segel emas tersebut, seseorang dapat meninggalkan dunia besar. Tidak jauh dari tempat kita adalah istana Zi. Namun penguasa istana ini sangat kuat. Jadi aku tidak menyarankan untuk pergi ke sana. Lebih baik pergi ke istana Zen dan istana Chen. Kekuatan keduanya jauh lebih lemah dibandingkan yang pertama. Dengan kekuatan yang mulia, aku yakin Anda bisa membunuhnya dan mendapatkan segelnya. Meskipun lokasinya lebih jauh, itu lebih baik daripada mengambil resiko. Ucap Mogi. Ceritakan lebih banyak tentang istana Zi itu. Ucap Xiaoyan, tidak peduli dengan peringatan Mogi. Sebaliknya itu justru membangkitkan minatnya. Mendengar ini, Mogi mengangkat alisnya. Namun dia tidak berani menunda ketika buru-buru mengangguk dan menjelaskan. Istana Zi terletak di antara labirin puncak. Ada banyak binatang buas di sana. Namun bahaya sebenarnya bukanlah binatang-binatang ini. Tetapi beberapa pria kuat yang mengintai di sana. Korban yang terjebak di dalamnya sudah mencapai angka yang tak terhitung jumlahnya. Selain bahaya tersebut, master dari istana Zi ini bahkan lebih menakutkan lagi. Dia adalah raja iblis jahat. Dialah bahaya yang sesungguhnya. Ucap Mogi tak empat serius. Dilihat dari penampilannya, dia tidak mungkin berani berbohong. Raja iblis jahat? Raja iblis apa yang kamu maksud? Tanya Xiaoyan ketika melihat ucapan Mogi yang agak berlebihan. Pernahkah Tuhan mendengar tentang Zi Zun? Dia adalah raja iblis jahat yang pernah bertarung dengan penguasa dunia sensi. Kudengar penguasa istana Zi adalah tiruan dari Zi Zun yang dibawa pergi oleh Ras Jimmy. Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Ucap Mogi berkata dengan serius. Ketika Xiaoyan mendengar kata Zi Zun, dia yang selalu terlihat tenang mau tidak mau sedikit bergedut. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk pulih? Tanya Xiaoyan secara langsung. Priaku setengah batang dupa. Ucap Mogi. Oke. Ucap Xiaoyan. Tuan, apakah Anda yakin pergi ke istana Zi? Menurutku lebih baik tidak pergi ke sana. Aku tahu di mana istana Zen berada. Aku juga akrab dengannya. Ketika aku pulih dari cederaku, aku berjanji untuk membawamu ke istana Zen. Ucap Mogi. Dia berharap Xiaoyan membatalkan niatnya menuju istana Zi. Dia yang tahu tingkat bahayanya secara alami memiliki ketakutan yang tersisa. Jangan banyak bertanya. Aku ingin pergi ke istana Zi. Ucap Xiaoyan. Thank you guys. Sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir, ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan... Bye bye. Bye bye.